Halo teman-teman, selamat datang di Light. Gue ada pertanyaan nih ya, apa yang ada di pikiran kalian dari nama Likitang dengan ngeliat Pokemon-nya kayak gini nih? Mungkin kebanyakan dari kalian bakal ngejawab, oh gampang banget. Lik itu kan bahasa Inggrisnya dari jilat kan? Dan tang itu bunyinya kayak bahasa Inggrisnya tang dari lidah. Jadi Likitang ya kira-kira dari jilat dan lidah itulah. Karena dari fisiknya juga keliatan ya, lidahnya panjang gitu kan? Nah, tapi tau gak sih, kalau banyak nama Pokemon yang terinspirasi dari banyak hal yang unik-unik nih, sampai kadang kita bisa bilang, oh pantesan dia begitu ya bentuknya, ternyata namanya begini toh. Nah, di video kali ini, gue bakal ngerangkum asal-usul beberapa nama-nama Pokemon di generasi pertama, yang tentunya menarik banget nih buat kalian ketahui. Oke, sebelum kita masuk ke pembahasan, buat yang baru di-light, di-subscribe dulu dong. Biar channel ini bisa terus kasih konten-konten menarik untuk kalian. Tanpa berpanjang lebar, kita mulai dari tentunya starter dulu nih. Evolution line dari Bulbasaur. Kita bahas dari si kecil imut dulu ya, Bulbasaur-nya sendiri. Pertama kali ya, gue pikir, cuma gue rasa gue gak sendiri nih, bulb dari Bulbasaur itu adalah bohlam lampu. Karena kan bohlam lampu kalau di-translate jadi light bulb kan, bahasa Inggrisnya. Tapi ternyata gue salah. Jadi, kalau tanaman dalam fase kayak gini nih, disebut bulb. Kalau kalian lihat, yang tengah aja tuh mirip banget kan, kayak bagian atasnya Bulbasaur. Nah, kalau sor-nya sendiri, sama kayak bagian belakang kata-kata dinosaur kan. Itu diambil dari kata-kata Yunani, yang artinya kadal. Terus, kalau evolusi berikutnya kan, Ivy Shore ya. Ivy sendiri sebenarnya diambil dari jenis tumbuhan, yang macem-macem bentuknya. Cuma kebanyakan dari mereka adalah tumbuhan rambat, atau yang bisa nempel, atau ngegantung itulah di dinding. Kayak yang di foto itu tuh. Sedangkan untuk evolusinya nih si Venusaur, kata Venu-nya diambil dari tumbuhan pemakan daging, Venus Flytrap. Walau disebut pemakan daging, tapi tenang, daging yang dimakan itu bukan daging hewan atau manusia, tapi daging dari serangga yang nempel di atasnya dia itu. Beralih ke starter berikutnya, evolusi dari Charmander. Charmander sendiri terdiri dari dua, Char sama Mander. Char-nya sendiri bisa kita langsung translate dari bahasa Inggris, yang artinya untuk membakar tuh. Kalau Mandernya itu dari kata Salamander, atau amphibie yang punya bentuk mirip sama kadal. Pasti muncul pertanyaan nih di kalian, Eh, tapi kok amphibie? Berarti bisa hidup di air dong, tapi ini kan Pokemon tipe api. Nah, ternyata begitu gue selidiki. Dulu itu, Salamander pernah jadi hewan mitos, karena kurangnya percobaan dan pengetahuan tuh zaman dulu. Leonardo da Vinci pernah klaim, kalau Salamander itu adalah hewan pemakan api. Jadi mungkin Mander dari Charmander itu, diambil dari mitos yang ini ya, ketimbang dengan kebenaran si Salamandernya sekarang. Nah, evolusi berikutnya, Char-Million. Char-nya masih sama ya. Untuk si Million-nya itu diambil dari Chameleon, atau bahasa Inggris dari Bunglon. Wow, agak gak nyambung ya sebenernya ya. Bunglon tapi bentuknya kayak dinosaurus. But anyway, kita lanjut ya. Evolusi terakhirnya ada Charizard. Lagi-lagi, Char-nya masih sama. Dan Rizard-nya sendiri diambil dari Lizard, atau kadal. Jadi Charizard berarti kadal yang dibakar, atau kadal panggang. Gak deh, bercanda. Charizard artinya kadal yang bisa ngebakar. Lanjut ke Next Starter, evolusi dari Squirtle. Squirtle-nya sendiri terdiri dari Squirt, atau kalau ditranslate itu untuk menembakkan air. Dan Toll-nya sendiri dari Turtle, atau bahasa Inggrisnya kura-kura. Masih gampang ketebak nih kalau Squirtle. Lanjut ya. Nah, War Turtle nih. Ternyata terdiri dari tiga. Pertama itu War, yang adalah bahasa Inggris dari perang kan. Kedua itu Thor-nya, itu berasal dari Tortoise, atau kata lain dari kura-kura. Ketiga baru Tell lagi tuh. Yang tentunya kura-kura juga artinya. Jadi War Turtle itu kurang lebih artinya kura-kura dalam perang nih. Selanjutnya, Blastoise. Namanya sendiri terdiri dari dua hal. Pertama itu Blast, yang artinya ledakan. Makanya gak heran ya, si Blastoise punya tembakan gitu di belakangnya, karena untuk ngeledakin lawannya. Terus Toise diambil dari Tortoise, sama kayak yang sebelumnya. Jadi Blastoise sendiri adalah kura-kura yang suka ngeledakin lawannya. Ngeri juga ya sebenernya artinya. Starter berikutnya sih awalnya bukan starter. Cuma baru jadi starter di Pokemon Yellow, yaitu Pikachu. Pikachu sendiri terdiri dari dua. Pika dan Chu. Pika itu sebenernya dari istilah di Jepang. Jadi kalau ada barang yang berkilauan, sebutan efeknya tuh pika-pika gitu. Kalau di Indonesia tuh apa ya sebutannya ya tapi ya? Mengkredep? Bener gak ya? Kalian ada yang bisa nemuin gak kata-kata yang lebih tepat tuh? Coba deh tulis di kolom komentar. Nah, terus lanjut lagi nih. Kata Chu dari Pikachu itu lagi-lagi dari Jepang. Bunyi dari tikus disebut Chu sama mereka. Kalau di kita kan mencicit kan sebutannya. Bunyi dari si tikus tuh. Kalau mereka itu sebutannya Chu. Ngomong-ngomong Pikachu, gue pernah loh bikin video kenapa sih sebenernya. Pikachunya es kok kuat banget. Sampai beberapa Pokemon yang kuat-kuat aja kalah sama dia. Nah, bagi yang penasaran, langsung klik aja linknya ya. Udah gue taruh di kolom deskripsi tuh. Biar tau alasannya kenapa Pikachu-nya es kuat banget. Oke, balik lagi. Kita bahas evolusinya Pikachu, si Raichu. Rai dari Raichu sendiri adalah bahasa Jepang dari listrik. Dan Chu sendiri kan bunyi tikus. Jadi Raichu ya tikus listrik artinya. Gampang nih. Di nomor 5 ada Bell Sprout. Nama Bell Sprout itu terdiri dari dua hal. Bell yang artinya lonceng. Dan Sprout itu bahasa Inggrisnya bertumbuh. Tapi khusus untuk tumbuhan yang baru aja ngeluarin akar dari bijinya itu ya. Kayak jaman percobaan SD gitu. Jadi kalau kacang hijau baru bertunas, itu yang disebut Sprouting. Jadi gak heran, si Bell Sprout itu bentuknya kayak tanaman yang baru numbuh. Evolusinya sendiri disebut Wipin Bell. Lucunya, walau bentuknya tetep kayak tanaman, tapi dinamanya kagak ada tanaman-tanemannya. Bell-nya sendiri kan lonceng ya. Nah, Wipin itu artinya mengsedih. Jadi intinya dia itu lonceng yang lagi sedih. Padahal ya, kalau kita lihat bareng-bareng tuh di gambarnya, kagak ada sedih-sedihnya tuh. Yang ada itu ekspresi kaget gak sih? Harus diganti kali namanya. Jadi Surpri Bell gitu. Dari Surprize ceritanya. Lanjut ya. Di evolusi selanjutnya namanya Victory Bell. Itu dibagi tiga hal. Pertama dari Victory yang paling depan, atau bahasa Inggris dari kemenangan. Terus Tree yang merupakan bahasa Inggris dari pohon. Dan terakhir Bell. Jadi Victory Bell adalah pohon lonceng yang selalu menang. Karena nama adalah Doa, kita aminin aja deh ya. Biar yang pake Victory Bell di timnya menang terus tuh. Evolution line selanjutnya ada Machop. Si kecil Machop sendiri terdiri dari dua hal. Di namanya, Macho yang kalian udah tau lah ya artinya apa. Dan Chop. Chop itu sebenernya kalau kita translate dari Inggris ke Indonesia, artinya memotong. Nah, terus kok kayak ahli bela diri gini dihubungi sama memotong sayuran? Nah, ternyata Chop di sini berasal dari salah satu gerakan karate. Dengan nama yang sama, Chop juga. Biasanya tuh, gerakannya untuk membelah sesuatu. Kayak contohnya di sini, gerakan tangan untuk ngebelah kayu gitu kan? Udah jelas ya? Nah, evolusi selanjutnya disebut Machop. Lagi-lagi diawali dari Macho, dan diakhiri sama Chop. Chop sendiri adalah bahasa Inggris dari mencekik gitu. Untuk gerakan bela dirinya dari Chop sendiri, kalian bisa lihat tuh contohnya di gambar ini. Begitu di evolusi terakhir, namanya jadi Machem. Yang diawali sama Macho lagi, dan Champ sendiri dari Champion. Champion kan adalah bahasa Inggris dari pemenang. Jadi Machem adalah pemenang yang Macho. Mantep banget ya namanya. Selanjutnya, di nomor tujuh kita main tebak-tebakan yuk. Gue ngekasih tau dulu ya Pokemon-nya apa. Di Pokedex dia yang yellow, tertulis begini nih. Semakin bertambah tua, Pokemon ini bakalan bertumbuh semakin panjang. Dan di waktu malam, Pokemon ini bakalan ngelilit badannya di ranting-ranting pohon buat beristirahat. Apakah dia itu? A. Dragonair B. Milotic C. Ekans Atau D. Nijarados Nah, tuh langsung aja. Kalian kasih tau jawabannya di kolom komentar ya. Ya, waktu abis. Dan jawabannya adalah Ekans Seru kan quiz-quiz gini? Nah, kalau kalian mau ikutan Pokemon quiz, gue ada dong playlist khusus buat video-video tebak-tebakan bertemakan Pokemon. Linknya sendiri udah gue taruh di deskripsi ya. Jadi, kalau kalian mau ikutan quiznya, langsung aja klik di deskripsi. Oke, balik lagi ke Ekans ya. Ekans itu sebenernya gampang nih. Bentar, gue coba tampilin namanya dulu. Nah, itu dia. Sekarang, coba deh. Kalian baca terbalik. Dari huruf yang paling belakang sampai ke depan. Jadinya Snake kan? Nah, Snake sendiri adalah bahasa Inggris dari ular. Sedangkan evolusinya nih, si Arbok juga tinggal dibalik juga. Jadinya Cobra. Kalian tau lah ya, Cobra itu dari ular Cobra tuh. Next, di nomor 8, ada si Anjing Api Grow Life. Yang terdiri dari 2 hal. Awalnya ya, gue pikir namanya itu terdiri dari Grow, yang artinya tumbuh dan life. Tapi ternyata gue meleset nih tebakannya. Emang sih, sama-sama terdiri dari 2 kata. Tapi ternyata dari Growl dan Life. Growl sendiri adalah bahasa Inggris dari menggeram. Bukan menggonggong loh ya. Baru menggeram aja. Terus sama Life. Bahasa Inggrisnya dari lentur. Nah, bingung gak tuh sama nama ini? Jadinya Growl Life itu suka menggeram dan berbadan lentur dong? Rasanya sih si Growl Life ini friendly ya. Dan gak lentur-lentur amat gitu. But anyway, kita beralih ke evolusinya deh. Arcanine. Yang terdiri dari 2 hal juga. Arkane sama Canine. Arkane sendiri bahasa Inggris dari kata misterius. Sedangkan Canine adalah hewan-hewan yang ada hubungannya sama anjing. Termasuk anjingnya juga ya. Jadi Arcanine adalah anjing misterius. Walau tetep bingung sih sampe sini. Emang dia beneran misterius ya di animenya? Nah, di nomor 9 ada keluarga Nido-Nidoan nih. Pertama dari si Nidoran. Di awal cowok sama cewek namanya Sama. Sama-sama Nidoran cuma beda di simbol setelah namanya aja. Tapi begitu evolusi langsung beda. Oke, balik ke Nidoran dulu. Dia itu terdiri dari 2 hal. Nidoru sama Rhino. Nidoru sendiri adalah bahasa Jepang dari jarum. Mungkin mau digambarin kalau badannya tajem kali ya. Nah, terus Rhino itu merupakan bahasa Inggrisnya badak. Jadi, Nidoran itu badak yang berbadan tajem lah kira-kira. Begitu evolusi yang jantan bakalan berubah jadi Nidorino. Dan yang betina akan jadi Nidorina. Sebenernya nama mereka itu sama kayak Nidoran. Terdiri dari Nidoru dan Rhino juga. Tapi cuma beda di belakang. Dikasih O biar lebih maskulin untuk Nidorino. Sedangkan untuk Nidorina dikasih A biar lebih feminin tuh. Nah, lanjut ke evolusi berikutnya. Yang jantan jadi Nido King dan betina jadi Nido Queen. Lagi-lagi terdiri dari 2 juga. Nidoru dan King atau Queen. King sendiri kan memang bahasa Inggris dari raja. Jadinya itu dikasih ke yang jantan. Dan Queen itu juga bahasa Inggrisnya dari ratu. Makanya yang betina dikasih nama Nido Queen. Jadinya Nido King dan Nido Queen artinya raja dan ratu berbadan tajem. Oke, kok aneh ya? Tapi ya begitu lah ya kira-kira. Beralih ke grup Pokemon yang didominasi warna pink. Cleve Fairy sama Jigglypuff. Karena nama mereka lumayan to the point dan sama-sama pink warnanya. Jadi gue gabungin aja lah ya. Pertama itu Cleve Fairy. Terdiri dari 2 hal. Cleve sama Fairy. Cleve sendiri adalah kunci di musik. Kayak ada treble, alto, sama bass. Itu sebutannya Cleve ya. Terus Fairy sendiri adalah bahasa Inggris dari peri. Gampang kan kalau si Cleve Fairy. Begitu evolusi namanya jadi Cleveable. Lagi-lagi diawali sama Cleve. Tapi diakhiri sama Fable. Fable itu bahasa Inggris dari fabel. Atau cerita dongeng mengenai hewan. Walaupun gue gak ngerti sih jadinya Cleveable tuh apaan sih. Kalau digambarin dari namanya itu tuh. Pokemon yang suka bercerita pakai lagu mungkin ya. Anyway beda sama Cleve Fairy. Walau Jigglypuff suka nyanyi. Tapi namanya kagak ada musik-musiknya sama sekali. Jigglypuff sendiri terdiri dari jiggle atau bahasa Inggrisnya bergoncang. Dan puff itu adalah bentukan yang mirip awan. Mungkin kalau di kasusnya Jigglypuff buntelan awan kali ya. Soalnya kan bentuknya aja bulat doang gitu. Nah begitu evolusi kan jadi Wigglytuff namanya. Wigglytuff sendiri juga dari bahasa Inggrisnya bergoncang. Sedangkan yang terakhir tough itu berasal dari bahasa Inggrisnya susah. Jadi Wigglytuff sama dengan susah digoncangkan. Mungkin karena berat dan besar ya. Jadinya udah gak bisa tuh digoncang-goncang dengan mudah. Let's go kita ke Pokemon api yang lumayan banyak orang suka. Fulpix. Pokemon imut ini emang menurut gue menjadi salah satu pilihan Pokemon api yang mantep. Dari desainnya aja lucu banget ya. Pas udah evolusi sih juga jadi keren kan. Nah buat yang gak tau. Nama dari Fulpix itu terdiri dari dua hal. Mulai dari yang pertama. Fulpine. Kalau kalian inget Arcanine itu ada Canine-nya kan di belakang. Artinya hewan-hewan yang ada hubungannya sama anjing. Nah kalau Fulpine. Ternyata artinya hewan-hewan yang ada hubungannya sama rubah. Jadi udah jelas nih. Si Fulpix ini adalah sejenis rubah. Nah terus X dari Fulpix. Itu sebenernya dari 6 atau angka 6. Jadi kalau kita hitungin. Buntutnya Fulpix itu ada 6 loh sebenernya. Gue sebenernya baru pernah hitungin sih pas bikin video ini. Dan beneran ada 6 ternyata. Begitu evolusi dia jadi Nine Tales. Tentunya namanya sendiri ada Nine-nya. Atau bahasa Inggris dari 9. Dan Tales. Yang sebenernya kalau ditranslate langsung. Tales itu adalah bahasa Inggris dari kata cerita. Cuma kalau kalian dengerin. Penyebutan Tales dari Inggrisnya cerita. Akan mirip Tales dari bahasa Inggrisnya buntut. Jadi intinya Nine Tales itu diambil dari 9 ekor. Atau Pokemon yang punya ekor 9. Langsung kita ke Pokemon berikutnya. Zubat. Wah siapa nih yang disini merasa Pokemon ternyebelin itu Zubat. Entah kenapa ya. Gue sendiri sih ngerasa dia itu Pokemon yang lumayan nyebelin. Gimana enggak coba. Setiap kali kita masuk ke goa. Udah goanya kadang panjang banget lagi. Kita harus encounter si Zubat terus-terusan. Buset. Itu pusing banget sih kadang. Buat mempertahankan HP Pokemon-Pokemon kita. Anyway. Balik ke nama lagi ya. Zubat itu tentunya terdiri dari kata Beth di belakang. Yang adalah bahasa Inggris dari kelelawar kan. Nah Zunya sendiri ternyata enggak ada artinya. Tapi lain cerita. Kalau Zubato. Jadi Zubat itu di awal emang berasal dari Zubato dan Beth. Zubato itu adalah bahasa Jepang dari suara kalau ada sesuatu yang kena pukulan. Kalau di kita namanya si Duke gitu ya nama bunyinya tuh. Kalau di Jepang sebutannya Zubato. Jadi Zubat sendiri artinya kelelawar yang suka mukul orang. Nah begitu evolusi namanya jadi Golbet. Yang terdiri dari Golob dan Beth. Golob sendiri adalah istilah dari bahasa Inggris. Kalau seseorang makan atau minum dengan sangat cepat. Pantesan aja ya mulutnya gede. Ternyata hobinya makan dan minum dengan cepat. Eh. Tapi ngomong-ngomong minum. Berarti dia bisa minum darah kita cepat banget dong. Ih serem juga ya. Oke kita lanjut ke evolusi berikutnya. Crobat. Emang sih ini enggak masuk ke Pokedex generasi 1 ya. Tapi enggak apa-apalah bisa satu nanggung nih. Gue masukin sini aja ya. Crobat itu ternyata selain terdiri dari kata Beth atau kelelawar. Tapi crow-nya yang di depan itu diambil dari cross lho. Yang merupakan bahasa Inggrisnya menyilang. Ini enggak heran sih. Pasti diambil dari sayapnya yang seakan-akan kayak menyilang. Atau mirip banget sama huruf X kan. Jadi si Crobat adalah kelelawar dengan sayap yang menyilang. Itu dia 12 list asal-muasal nama-nama Pokemon yang ada di Pokemon generasi pertama. Nah menurut kalian dari 12 list tadi nama Pokemon apa sih yang ternyata bikin kalian kaget. Dan kira-kira mau kita lanjutin lagi enggak nih? Dengan nama-nama dari gen lain. Coba deh tulis di kolom komentar. Akhir kata support Lite dengan like dan subscribe. Biar channel ini bisa terus kasih update-update dan konten-konten menarik untuk kalian. Jangan lupa juga follow Instagram Lite di Lite Gaming PU. Biar terus up to date tuh sama konten-konten dan jatuh live gue selanjutnya. Linknya sendiri udah gue taruh di deskripsi ya. See you on the next video.